Ada yang bakal panas dingin, Tito akan bicara dengan Anis soal anggaran LEM Aibon Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com Hai Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Samara di TV Jurnal LEM Aibon merek ini jadi populer karena Pemprov DKI Jakarta menganggarkan LEM ini dengan anggaran sebesar 82 miliar rupiah Entah buat apa LEM ini, mungkin buat merekatkan kembali hubungan cinta yang sudah lama kandas antara Dylan dan Milea Gak nyambung ya Oke, kali ini kita serius Bila perlu 2 rius atau 7 juta rius Dinas pendidikan DKI Jakarta sempat memasukkan anggaran LEM Aibon dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Pelafon Anggaran Sementara atau KUAPPAS 2020 senilai 82 miliar rupiah Bukan hanya itu saja, banyak lagi anggaran yang tidak masuk agal Misalnya yang baru-baru ini pengadaan anggaran pulpen seharga 123 miliar rupiah Dan sebelumnya juga ada anggaran antivirus yang mencapai 12 miliar rupiah Dan juga dana untuk 5 orang influencer untuk promosikan parwisata DKI Jakarta sebesar 5 miliar rupiah dan banyak lagi yang lain yang mungkin tidak ketahuan Sungguh terlalu Menageri Tito Karnavian akan berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal ini Saya kan baru juga, nanti saya komunikasikan dengan Pak Gubernur Saya sendirikan baru, bicara dengan Pak Anies dan Pak Prasetyo, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi Saya kan kenal baik dua-duanya Kata Tito Tito mengatakan masih ada mekanisme internal di Pemprov DKI Tito belum akan mengintervensi Kita lihat saja nanti Kan masih ada mekanisme internal di sana Ada inspektoratnya Ada kajian di DPRD-nya Kita belum mengintervensi sampai ke sana dulu Kata Tito Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut rencana anggaran 82 miliar rupiah untuk LIM Aibon bukan salah ketik Sebelumnya ada orang, lupa namanya, yang mengatakan mungkin itu salah ketik Entah mana yang benar, anggaran itu merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah Terbentur waktu saat penganggaran, kemudian sudin, pendidikan tingkat kota dan kebupaten, susun anggaran sementara dengan harapan Saat setelah selesai susun anggaran sekolah, ada 17.000 komponen sekolah yang tertampung di 23 rekening itu detail sekali Saat sekolah sudah selesai, kemudian komponen atau rekening yang sudah disusun sudin nanti akan disesuaikan komponen yang sudah disusun sekolah Ucap Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syafullah Hidayat, kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebonsiri, Jakarta Alasan klasik yang basi dan tidak ada yang mau percaya Kalau sudah ketahuan, pasti katanya sementara Kalau ketahuan, katanya salah ketik atau typo Saat ketahuan baru sibuk direvisi Pertanyaan pentingnya, kalau tidak ketahuan, gimana? Mungkin ini mungkin loh ya Anggaran ini bakal berjalan wulus layaknya mobil balap yang melaju di balapan jalanan aspel berkualitas Formula One Kalau duit itu punya mereka, lalu kita bikin kesilapan seperti yang sudah-sudah Apakah mereka akan maklum? Mungkin mereka akan teriak dan marah-marah Dan untuk Pak Tito, bila perlu, tak usah bicara dengan Anis Langsung saja to the point, tanyakan ke Anis kenapa bisa tersorot begitu banyak anggaran tak jelas Tanyakan juga, salah satu anggota TGUPP-nya adalah mantan pimpinan KPK Kenapa tidak bisa mencium bau busuk ini? Terus tanyakan juga, gubernur kerjanya apa? Masa keanehan anggaran ini dikuliti oleh politisi PSI? Aneh loh Gubernur dulu saja suka pelototi anggaran dan akan marah kalau sampai menemukan anggaran yang tidak jelas Sekarang terbalik, yang terkejut adalah gubernurnya Ditanya wartawan pun, jawabnya tidak memuaskan Tak pernah terdengar dia marah dan ribut soal anggaran tak jelas ini Bukan satu, tapi sudah beberapa kali ini terjadi Semoga Pak Tito menindak tegas kalau memang ada permainan dibalik semua ini Kuliti saja satu persatu kebobrokan ini kalau memang ada Bersikap lembek tidak akan membuat jerah Ini sudah keterlaluan sih Alasannya pun tidak sangat profesional Taipo, salah ketik, hanya sementara atau alasan klasik lainnya Mungkin habis ini bakalan ada yang panas dingin Semoga Anis bisa memberikan penjelasan yang logis dan masuk akal Jangan muter-muter yang malah bikin pusing seperti sebelumnya Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye